Saya akan angkat cup ini, kemudian saya akan tambahkan cahaya. Selamat datang Nitrical, pada kesempatan ini kita akan belajar tahap selanjutnya mengenai prinsip kerja rangkaian penerangan menggunakan photocell dan relay. Jadi, rangkaian ini kita gunakan sebagai penerangan otomatis baik untuk penerangan jalan, penerangan taman, ataupun penerangan teras rumah. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar membuat rangkaian dasar penerangan otomatis. Untuk link videonya, saya sertakan di pojok kanan atas ya. Mungkin ketika kalian melihat rangkaian ini, kalian bertanya, apa sih gunanya relay pada rangkaian penerangan ini? Dibandingkan dengan rangkaian penerangan otomatis sebelumnya tanpa relay. Oke, nanti saya akan jelaskan. Sebelum kita membuat rangkaiannya, kita kenali secara singkat peralatan kelistrikan yang akan kita gunakan pada rangkaian ini. Yang pertama, photocell. Jadi, pada perangkat listrik ini, di dalamnya terdapat sensor cahaya. Ketika sensornya mendeteksi adanya cahaya, misalnya 31 lux. Sedikit informasi buat kalian, lux ini adalah satuan intensitas cahaya. Jika sensor pada photocell ini mendeteksi 31 lux, maka sensornya akan aktif. Sedangkan, ketika dia mendeteksi cahaya sekitar 125 lux, dan itu tergantung dari sensitivitas sensornya ya, maka akan off. Selanjutnya, yang kedua, relay. Jadi, pada perangkat listrik ini, di dalamnya terdapat coil. Ketika coilnya kita aliri arus dan tegangan listrik, maka akan terjadi medan magnetik, dan bersamaan dengan perubahan kontak-kontak pada terminalnya, baik kontak NO ataupun NC. Yang ketiga, di atas ini ada lampu. Beban yang kita gunakan adalah beban penerangan, dengan jumlah lampu cukup banyak, atau untuk satu blok perumahan. Kita harus pahami terlebih dahulu, fungsi-fungsi atau prinsip kerja tiap perangkat listrik sebelum kita menggunakannya. Saya akan coba mengilustrasikan. Misalnya, saya ingin memasang penerangan jalan pada blok X di sebuah perumahan. Misalnya kita sebut namanya perumahan trical estate. Saya ingin lampu pada blok perumahan tersebut menyala secara otomatis. Setelah saya hitung akumulasi dari semua penerangan ini, ternyata saya membutuhkan kurang lebih 40 titik lampu ataupun penerangan. Dan setelah saya akumulasi watt dan daya seluruh lampu ini, dan saya konversikan ke arus listrik, ternyata menjadi 10 ampere. Untuk rumus konversinya, saya sertakan di kolom deskripsi ya. Saya lanjut. Sedangkan kapasitas maksimal beban pada potosel yang saya miliki hanya mampu melayani beban maksimal 2 ampere. Artinya, akumulasi untuk beban penerangan 5 kali lipat lebih besar daripada maksimal arus yang mampu dilayani oleh potosel. Jadi, antara beban penerangan atau seluruh lampu yang saya akan pasang di blok X perumahan tersebut, gapnya terlalu jauh antara maksimal beban dan kemampuan potosel yang saya miliki ini cukup jauh. Untuk mensiasati hal ini, kita membutuhkan relay minimal 10 ampere sebagai jembatan agar aliran listrik atau output listrik dari potosel ini mampu mensupply coil relay hingga relay mengaktifkan seluruh penerangan yang ada di blok perumahan tersebut. Yang perlu diingat adalah relay adalah jembatan penghubung antara beban yang terlalu besar dengan pelayan atau saklar otomatis yang akan kita gunakan. Kemudian, saya akan uraikan prinsip kerja dari rangkaian penerangan potosel dan relay. Ketika MCB-nya saya on-kan, tegangan dan arus listrik ini mengalir pada dua peralatan listrik secara bersamaan. Pertama, ke terminal input soket relay dan ke terminal input potosel. Yang perlu diingat, relay adalah jembatan penghubung antara output potosel terhadap input seluruh lampu atau seluruh beban penerangan. Kemudian pada kondisi ini, sistem elektronik pada potosel bekerja namun belum mengalirkan output pasah pada kabel merah ke coil relay. Pertanyaannya adalah, kenapa beban penerangan belum menyalah? Hal ini dikarenakan potosel tidak mendeteksi adanya kegelapan atau kondisi pada sore hari. Makanya di sini saya menambahkan satu buah lampu penerangan agar sensornya tidak aktif terlebih dahulu. Dan ketika potosel mendeteksi kegelapan, maka tegangan dan arus listrik mengalir dari output kabel merah potosel terhadap terminal 2 coil pada relay. Saya akan coba simulasikan dengan cara mengasumsi cup ini sebagai situasi malam hari. Perhatikan. Kondisi ini artinya terjadinya medan elektromagnetik pada coil relay bersamaan dengan perubahan kontak-kontak pada relay yang tadi awalnya terbuka menjadi terhubung ataupun sebaliknya. Karena pada relay kita menggunakan kontak NO menjadi NC terjadinya medan magnetik ini sehingga tegangan dan aliran listrik terhubung dari terminal input relay ke terminal output relay. Dan akhirnya tegangan dan arus listrik mengalir ke seluruh beban penerangan ataupun lampu-lampu yang kita pasang. Selanjutnya ketika potosel mendeteksi adanya cahaya ataupun kondisi pada pagi hari. Saya akan angkat cup ini kemudian saya akan tambahkan cahaya. Maka tegangan dan arus listrik yang tadinya mengalir dari output kabel merah ini akan diputuskan. Hingga supply dan arus tegangan listrik untuk coil relay ini akan berhenti mengakibatkan relay tidak bekerja. Nah dengan tidak bekerjanya relay ini maka kontak-kontak relay ini akan kembali pada kondisi semula. Yang tadinya NC ke NO berubah lagi ke NC, yang tadinya NO ke NC berubah menjadi NO. Artinya lampu ini akan mati. Saya harap urayan singket ini kalian pahami. Untuk video selanjutnya kita akan belajar tahap-tahap pengkabelan atau wiring untuk rangkaian penerangan potosel dan relay. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada saran ataupun pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan untuk seluruh barang atau peralatan yang saya review dan membuat tutorialnya, untuk link pembelian kalian bisa cek di kolom deskripsi setiap video. Dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang dengan cara subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.